Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Presiden Joko Widodo menerbitkan keputusan Presiden No. 12 tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia. Kepres tersebut merupakan tindak lanjut atas ditetapkannya Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan G20 di tahun 2022. Pemerintah terus menyiapkan diri sebagai tuan rumah penyelenggaraan konferensi Tiga Tinggi Negara-Negara Grup 20 atau G20 tahun 2022. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan Presiden Joko Widodo sudah menerbitkan keputusan Presiden No. 12 tahun 2021 tentang Panitia Nasional KTTG20 2022 dan menunjuk sejumlah menteri sebagai ketua bidang panitia. Pemerintah juga sudah menetapkan logo KTTG20 2022 yang disimbolkan dalam perpaduan Gunungan dan Kawung dengan dasar logo berwarna merah putih. Gunungan menggambarkan peranan aktif Indonesia dalam membawa dunia memasuki babak baru yaitu pemulihan pasca pandemi secara bersama. Kawung melambangkan kesempurnaan, keadilan, dan keperkasaan dan perpaduan Gunungan dan Kawung terlihat sebagai sulur tanaman yang terus tumbuh. Ini merupakan representasi semangat pemulihan ekonomi secara bersama. Sekali lagi, secara bersama. Dengan logo tersebut, teman-teman, Indonesia berkomitmen bahwa Presidensi Indonesia akan memberikan dampak positif tidak saja bagi seluruh rakyat Indonesia tetapi juga bagi dunia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan penyelanggaraan KTTG20 tahun 2022 membawa banyak manfaat bagi Indonesia. Selain menggerakkan ekonomi nasional, Indonesia juga ikut berperan dalam menentukan arah desain pemulihan ekonomi global pasca pandemi COVID-19. Di aspek ekonomi, beberapa manfaat langsung adalah peningkatan konsumsi domestik yang diperkirakan bisa mencapai Rp1,7 triliun, penambahan PDB hingga Rp7,47 triliun, dan pelibatan tenaga kerja sekitar Rp33.000 di berbagai sektor dan diharapkan secara agregat ini akan beberapa kali, satu setengah sampai dua kali daripada efek yang dicapai dalam pertemuan IMF World Bank di tahun 2018 yang lalu. Karena pertemuan ini berjalan sekitar 150 pertemuan selama satu tahun atau selama 12 bulan. Nah, selain itu, bagi Indonesia ini juga menjadi momentum untuk menampilkan keberhasilan reform struktural yang antara lain dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan dengan Sopran Belt Fund. Dan tentunya ini akan mendorong confidence dari investor global untuk percepatan pemulihan ekonomi dan mendorong pemitraan global yang saling menguntungkan. Indonesia akan resmi menjadi tuan rumah setelah Perdana Menteri Italia Mario Draghi menyerahkan tongkat estafit KTT G20 kepada Presiden Jokowi Dodo dalam penutupan KTT di Roma, Italia pada tanggal 30 hingga 31 Oktober mendatang. Ada pun tema yang diusung dalam presidensi G20 2022 adalah recover together, recover stronger dan berlangsung selama satu tahun penuh mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Tim Liputan, Metro TV Terima kasih telah menonton!